berikutnya adalah ada exercise yang lain dimana kita diminta untuk memilih pilihlah bentuk pronoun yang sesuai jadi silahkan pilih ntar pronoun yang sesuai dibaca dulu kalimannya lalu pilih pronoun yang sesuai yang pas sesuai dengan fungsi posisi dari pronoun tersebut disini ada she sama her, she sama her juga he sama him there sama them dan seterusnya berikutnya ada exercise lagi dimana kita diminta untuk change the sentence below using the pronoun provided saya memberikan sebuah kalimat yaitu I ride my motorcycle to campus everyday saya mengendarai Honda saya ke kampus setiap hari nah disini yang subjek utamanya pronoun utamanya adalah saya my, maka kata punyanya adalah I, maaf tadi, kata punyanya adalah my, lalu kita ganti kita ubah misalkan kita menggunakan you nah kalau pakai you gimana caranya disini sudah ada jawabannya you write your motorcycle to campus everyday jadi your name menginsuaikan dengan subjek di depannya yaitu you nah berikutnya ada beberapa pilihan lain dari subjek disini semua subjek nanti kalian ubah subjek yang ada dengan subjek di atas dengan semua ini ya, dikerjakan secara lisan usahakan yang lancarnya berikutnya ada kalimat kedua cara yang sama persis dengan yang di atas gimana saya juga memberikan lima buah subjek yang lain nah tolong dikerjakan supaya dia bisa bagus bedanya disini saya menggunakan tiga buah yaitu subjek kemudian adjective jadi tolong dikerjakan usahakan yang lancar ya ada di sekalian so guys this is all for the materials for week one I hope that you can study something from this meeting we'll see you again next week see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh